Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Abbas Afwan sahabat petir dimanapun berada salam petir, ceder, ceder, ceder baik teman, para sahabat saudara saya penggali petir pay network dimanapun berada tadi malam saya mendapat sebuah telepon dari seorang teman pioner lebih kurang jam 9 ke jam 10 malam kalau saya tidak salah di dalam teleponnya dia menyatakan bagaimana dengan KPIG memangnya kenapa di Jakarta ada orang yang sudah menyiapkan properti harga satu rumahnya lebih kurang 30 miliar bagaimana dengan kawan-kawan kita di KPIG bagaimana kita dengan di Sumatera Utara kapan bisa menyiapkan hal yang seperti itu saya tertarik rumah yang di Jakarta yang harganya 30 miliar saya mendengarnya ketawa aja ya Alhamdulillah ada seorang teman saya yang mungkin menginginkan rumah dengan harga 30 miliar iyalah bah cuman berapa koinnya itu sikitnya koinnya itu paling 10-10 koinnya katanya kalau nanti harga satu koin itu sekitar 4, sekian miliar kecil itu bah katanya saya cuman bilang Alhamdulillah gitu tapi disini saya ingin mengingatkan kepada kita semua jika kita banyak duit ya kita jangan perpikir yang terlalu wah tinggi sekali nanti jatuhnya dari langit itu sakit gitu terlalu tinggi jatuhnya sakit gitu jadi kita cari hal yang wajar-wajar saja jadi saya bilang ke teman saya ya gak ada masalah kalau mau beli-beli aja ya hubungin aja yang bersangkutan bayar ke sana tapi dia minta pendaftarannya uang fiat bah katanya wah saya gak ikut-ikut silahkan aja bah bantu lah bah buat yang seperti itu saya nanti ikut sama bah oh enggak saya angkat tangan gitu kenapa pak saya gak berani yang terlalu muluk-muluk kali jadi kita hal yang wajar-wajar saja ya beliau gak mikir teman pionir saya ini andai kata dia membeli rumah harganya 30 miliar satu rumah apakah dia sudah berpikir nantinya uang restriknya berapa uang keamanannya berapa uang perawatannya berapa PBB-nya berapa ini kan tiap bulan kan harus dibayar semuanya eh tiap tahun kalau PBB ya restrik kan tiap bulan air segala macam terus siapa yang ngurusin ini mau perlu berapa banyak pembantu dengan harga rumah 30 miliar ini gak tanggung-tanggung nanti gak sanggup selagi masih ada koin P boleh-boleh aja tapi kalau koin P-nya sudah habis kita gak punya koin lagi gak punya kerjaan karena selama ini lupa berhela-hela terus bersenang terus bergembira terus lupa dengan situasi keadaan kita yang hanya mengharapkan P P itu pasti habis kenapa ya kita sedikit agak ini emosional ya dalam berbelanja kepingin yang wah yang besar yang lain sebagainya jadi teman sahabat P Network coba berpikir sekali lagi boleh kita hidup senang tapi bagaimana dengan keluarga kita apakah sudah ikut senang apa tidak tapi mungkin beda ya kalau saya senang keluarga saya juga harus ikut senang saya berpikir nanti untuk anak-anak saya cucu-cucu saya saya berpikir untuk adik saya abang saya ponakan saya saya juga berpikir untuk lingkungan saya jadi kalau ada rejeki itu jangan kita anggap itu rejeki kita semua ada rejeki orang lain di situ jadi sahabat P Network marilah kita berlaku logika saja ya coba bayangkan hari ini open my net harga konsensus sudah ditetapkan ada harga rumah mungkin 30 miliar ya mau beli beli saja yang timbul menjadi pertanyaan kita adalah pada saat harga konsensus ya open my net sudah terjadi harga konsensus ada kemana coin kita mau kita bawa Indonesia punya aturan Indonesia punya regulasi sampai saat ini yang namanya coin P Network belum bisa berlaku di Indonesia jadi untuk berlaku perlu berapa lama peraturan undang-undang itu dibuat gak mungkin sebulan dua bulan jadi bayangkan orang sudah open my net harga konsensus sudah ada tapi coin P gak tahu mau kita belanjakan dimana di Indonesia makanya saya bilang berpikir tenang sabar fokus logika dalam berpikir ya kalau macam kami mungkin saya saya kan ada menjalin komunikasi dengan teman juga yang di Tiongkok Mbak Berli kita sudah komunikasi intent seandainya di Indonesia belum diberlakukan mungkin kita komunikasinya ke Cina Cina yang mana sudah diberlakukan bank konvensional mana yang bisa diajak kerjasama menukar coin P dengan dolar dengan mungkin rupiah dengan apa saja dengan yen gak ada masalah gitu jadi dalam hal ini teman-teman pioner marilah berpikir secara logika ya kalau kami yang dari kooperasi ini kami ke pioner itu dengan coin baru nanti kooperasi mencari bank konvensional mana yang siap menerima kalau ini kan jelas urutan tatanya aturannya jadi untuk apa ikut-ikut kooperasi kalau sudah open manage kita juga bisa sendiri silahkan kooperasi itu tidak dipaksakan kemudian ada yang bilang ini apa-apaan ini Abbas Afwan bermain di kooperasi sudah berapa banyak uang yang diterima dari kooperasi lillahi ta'ala satu sen satu rupiah pun saya tidak ada menerima uang dari kooperasi kooperasi itu adalah bentuk badan ya kooperasi kerjasama sesama anggota yang ada aturan hukumnya resmi terdaftar yang namanya kooperasi masuknya itu ada uang pembayarannya tapi tak mahal hanya berapa ribu rupiah saja tidak sampai 50 ribu rupiah jadi kenapa kemarin kok ada diminta 50 ribu segala macam itu kan uang tabungan sewaktu-waktu bisa anda ambil lagi jadi janganlah terlalu berpikiran yang negatif kooperasi tidak buat macam-macam kok tidak senang tidak usah ikut kooperasi kalau sudah ikut mungkin tidak senang cabut lagi tarik lagi uangnya apanya susahnya kalau saya saya butuh kooperasi pada saat open mind negara kita belum memperlakukan uang P atau coin P kooperasi bisa mencari alternatif bekerjasama dengan bank swasta lainnya dimana sih susahnya tapi katanya sultan banyak duitnya kenapa baru ditarik 50 ribu suruh bayar kooperasi udah bleh 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 padahal uang itu uang tabungan kapanpun bisa diambil teman-teman pioner dimanapun berada janganlah berpikir negatif kepada kooperasi kooperasi hanya jembatan adik kata kita tidak mampu kita bermain di kooperasi kooperasi akan menunjuk toko-toko mana saja yang sudah bisa barter yang sudah bisa dibelanjakan koin P jadi teman-teman pioner saya tahu koin-koin teman-teman tuh banyak ribuan bahkan puluhan ribu ya silahkan dipakai uangnya untuk apa saja tapi kalau saya saran uang tuh dipakai untuk usaha bagaimana uang mencari uang mungkin teman-teman bisa buka travel beli mobil 10 travel Jakarta Solo ada travel Jakarta Bandung Medan Sibulga Medan Aceh Medan Padang please 10 unit 20 unit tapi katanya punya duit sultan ya itu saja usaha itu jadi dia berkesinambungan tidak kita menghabis-habiskan koin P untuk dibelanjakan semua tapi kadang-kadang teman hanya mengingat dunia saja lupakan akhirat ingatlah dunia wal akhirat di dunia kita makmur sukses di akhirat kita punya tabungan bangun masjid rumah pesantren rumah tafis sedekah kita kemana-mana di dalam ajaran agama Islam kalau kita makan enak minimal tetangga perhatikan jangan kita makan enak belanja tak makan jadi cobalah berpikir apakah bangun rumah mengaji bangun rumah tafis segala macam lebih tenang jiwa kita lebih tenang hati kita jangan berpikir langsung dari kelas bawah mau naik langsung kelas atas karena sudah banyak kali duit nanti gak sanggup bayar pajaknya nanti gak sanggup bayar listriknya nanti gak sanggup untuk perawatannya ngechat rumah segala macam ngurusin taman nyapu rumah pun aduh kasihan istri kita gak mampu paling gak mesti 5 pembantu rumah harga 30 miliar ini kan gak main-main jadi teman sahabat pen.org dimanapun berada marilah kita berpikir secara jernih yang logika-logika saja ya jangan terkejut badan nanti terkejut badan beli yang mewah mobil harga mahal segala macam karena gembiranya jantung gak kuat meninggal mau diapain rumahnya mau diapain mobil mewahnya bergelai keluarga kita gara-gara harta kita pikirkanlah baik-baik teman-teman koin pi kita tuh berharga nilainya cukup tinggi apapun kata orang kita biarkan saja tapi kita lihat yang pertama kita tak bayar kita tak rugi nambangnya gratis jadi kalau memang dapat simpan baik-baik gunakanlah seperlunya tidak berlebihan bila perlu bagaimana modal dasar koin pi ini kita jadikan modal berikutnya bangun hotel bangun villa dikontrakkan disewakan bangun usaha pembuatan roti dan lain sebagainya apa saja yang kamu senangi apa saja yang kita inginkan buat asal menghasilkan ke depannya jadi tidak uang koin pi itu dibelanjakan akan habis ambil lagi habis maka koin pi anda akan habis tapi bagaimana dari uang pi itu kita ambil dia menghasilkan uang lagi dia bekerja untuk kita ya bangun perumahan real estate mungkin dengan modal 500 juta jual 600 juta untung 100 juta udah syukur ini tuh saya yakin dan percaya teman-teman pendentuk dimanapun berada adalah orang-orang cerdas boleh bermimpi tapi mimpinya jangan ketinggian nanti jatuhnya sakit jadi saya harap pikirkan matang-matang apa yang harus kita kerjakan anggaplah koin pi ini kalau berharga jadi modal untuk usaha kita ke depan suruh pegang anak kita suruh kelola suruh pegang orang yang kita percaya suruh kelola ya cari tabungan dunia dan cari tabungan akhirat saya yakin kita orang-orang koin pi adalah orang-orang yang penuh kesabaran orang-orang yang penuh berpikir secara logika kita sahabat kita saudara mari kita saling sharing ya tidak mengajak teman-teman kita untuk menghamburkan koin-koin kita karena mungkin terlalu banyak nilainya terlalu banyak jumlahnya teman-teman sahabat penetok dimanapun berada ya kita konsentrasi kita fokus tetap mengerjakan pekerjaan pokok kita itu tidak boleh diabeikan karena kita kemarin hidupnya dari itu kemudian yang ada koin pi ini ini kalau rejeki merupakan anugerah dari Tuhan pelihara dia jaga dia baik-baik manfaatkan dia seperlunya kalau kita senang usahakan lingkungan kita juga senang tetangga-tetangga bisa merasakannya terutama orang-orang yang dekat saudara-saudara kita ibu kita orang tua kita yang belum naik haji ayo berangkatkan haji tak ada haji kita berangkatkan umroh apa yang bisa kita lakukan menyenangkan keluarga kita menyenangkan lingkungan kita menyenangkan keluarga kita terakhir mari kita menyenangkan bangsa Indonesia ini buatlah hal-hal yang positif saya yakin hidup anda akan bermanfaat untuk yang lainnya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semoga ini bermanfaat sebagai masukan salam petir jeder jeder assalamualaikum warahmatullahi